musik 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 kali ini aku mau ajakin teman-teman untuk keliling di kawasan bugis jadi kalau teman-teman main ke singapore jangan lewatkan juga untuk masuk ke kawasan bugis di bugis street ini terkenal sama pasarnya yang terbesar di singapore pasar terbesar di singapore adalah di kawasan bugis dan disitu juga termasuk murah selain bugis street aku juga mau ajakin teman-teman keliling di kawasan arab street disini mayoritas juga muslim jadi di awal arab street itu emang kawasan orang-orang india kebanyakan jadi semuanya muslim makanan yang dijalan juga hal-hal dan bagusnya lagi disana itu katanya tempatnya instagram emang banget jadi aku mau tunjukin sekilas kotorannya aja karena ini masih suasana ini normal kita masih memiliki keterbatasan untuk ngomong-ngomong untuk taking video kita juga memiliki keterbatasan jadi aku mau tunjukin video singkatnya aja dan kali ini aku mau mulai perjalanan dari Parkview Museum lihat selamat menikmati jalan kata hari ini terlalu jauh kamu mau kuliah kamu mau ikut untuk mengikuti yang yang terlalu jauh di alam dari dan kawasan hajilin ini katanya instagramnya sebenernya cuma satu jalur aja jadi jalur masuk kesana itu satu jalur aja dan mereka bilang instagramnya color school dari setiap tokonya jadi ini adalah kawasan seni mereka menggunakan seni dan juga putih putih juga ada dan beberapa tempat makan dan tempat makan disini mayoritas sudah halal karena di kawasan negatif banyak muslimnya atau tidak tahu juga jadi untuk kawasan makan disini juga halal dan salah satu yang terkenal adalah Ibra Nibra Ibra Nibra ini mereka dari tokonya mereka punya grafik ini kalau tutup jendelanya juga dipakai untuk spot foto karena ini buka tapi juga akhirnya juga untuk spot foto teman-teman bisa lihat dari sini nah untuk sampai di ujung sana kita akan ketemu Arab Street nanti kalau di Arab itu juga salah satu yang instagram terkenal dengan masjidnya aku juga lupa nama khususnya nanti kita kunjungi kesana bye bye kita jalan terus sampai ke Arab Street selanjutnya mungkin kita akan ke masjid yang terkenal di daerah bulis juga selamat menikmati 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 Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sistemas selamat menikmati pengganti selamat menikmati k baby focusing center selamat menikmati delayas mengajak sekian опokai Hai teman-teman ini aku ada di daerah gawasan Bugis Streetnya jadi bener-bener di belakang pasar Bugisnya terus aku nemu salah satu spot foto juga di sini itu banyak banget orang foto-foto di sini tetangganya warna-warni di sini pada dipakai untuk spot foto tapi yang paling aneh Oke di tempat sini adalah bagian sampah-sampah dari marketnya jadi sebenarnya bau banget ini adalah sampah-sampah semua tapi enggak tahu kok pada suka Oke kita lanjut di Bugis Street Bugis Street di pasar Bugisnya disitu banyak banget oleh-oleh disitu juga murah-murah dan ini termasuk itu pasar terbesar di Singapura Hai teman-teman jadi ini kwangi tongkut ko temple disini juga terkenal Vihara ini terkenal buat foto-foto jadi banyak banget yang foto-foto disini namun karena suasananya masih new normal tempat ini ditutup jadi terlihat sepi jadi ini bangunan Vihara nya seperti ini sebenarnya ini juga terbesar juga di Singapura jadi rame Oke teman-teman demikian cerita singkat jalan-jalan aku di kawasan Bugis jadi jangan lewatkan kalau teman-teman ke Singapura mampir ke Bug Street Bugis Johnson Bugis Plus jangan lewatkan juga Arab Street yang banyak banget tempat-tempat bagusnya buat foto-foto jangan lewatkan juga jalan hajiland biar gak ketinggalan zaman oke setiap teman-teman yang ke Singapura pada mampir ke jalan hajiland loh jadi buat teman-teman jangan lewatkan juga ya oke jangan lupa mampir ke Sultan Mosk juga Hajar Fatimah Mosk di temple ini juga sama wheel ini juga boleh bagus juga oke demikian sampai jumpa di jalan-jalan selanjutnya bye 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 selamat menikmati